selamat menikmati jadi saya hari ini mau live showroom sambil sambil catok rambut ya Kenapa mau catok rambut karena saya mau pergi udah pulang sekolah guys udah sarapan lah belum aku sarapan nanti aja nanti nanti aku mau pergi guys pergi ke sekolah enggak ke sekolah sih gue mau ada sesuatu gitu bukan kegiatan jika itu emang pergi aja Hai senyata aku jarang catok-catok sendiri kecuali emangnya emang mau pergi itu enggak deh karena aku pergi juga enggak catokan karena emang basic rambut aku udah lurus banget kan tapi sekarang lagi pengen aja sambil live showroom ya gimana tutupnya aku kira kalau nggak suka warna pink saya suka warna pink jadi ini ceritanya get ready get ready with me kita catoknya masuk aja soalnya emang hai 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 marah buku sebenarnya udah lurus cuman pengen aja gitu jadi pengen Hai jadi kayak enggak apa sambil live showroom aja gitu mana tahu agar supaya takutnya nanti nggak keburu soalnya nanti mau aku aku ada kegiatan Hai jadi jadwal hari ini juga lumayan padat cuman agak lebih santai Hai ping sekali Iya nih dibilang gue tuh skoraping orang-orang tuh nggak percaya aku mau pergi tapi hai 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 ya pengen catokan aja ngerti ngasih Hai tuh kan lebih bagus Hai sempurna gue pengen curly cuman kayak enggak usah deh lo aneh-aneh Hai kalau ada yang nanya ini catokannya apa aku juga nggak tahu ini apa soalnya aku belinya dari kakak-kakak teater maksudnya kakak-kakak yang biasa rambutin member di teater aku nitip gitu Hai aku nitip ke dia terus kayak Kak aku nitip dong gitu saya gue pernah punya catokan ya entah gue nggak bisa pakai atau catokan gembel itu enggak enggak ada gunanya sama sekali Hai fotonya belakang cakep lah uh di belum lihat aja sabar ya kayaknya banyak penonton baru deh hai 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 nggak tahu guys belinya dimana aku belinya di di nitip gitu nih lihat ya tuh ada foto gue besar banget itu juga ada lebih Hai maksa itu orangnya self-love banget Hai saya orangnya self-love banget sampai satu rumah ini isinya foto saya Hai bukan bukan itu maksudnya bukan baru lihat gue catokan emang gue ini kayaknya pertama kali aku catokan di live showroom deh aku nggak pernah catokan Hai aku ja tergantung dulu kayak misalnya perginya kemana misalnya atau enggak tergantung mood gue deh eh kadang gue kayak ke rumah saudara aja pengen catokan gitu kalau lagi pengen ya pengen Hai kadang kalau misalnya lagi mau gereja gitu ya lagi kayak aduh udah leh kayak lagi mau gembel ya Hai maksudnya nggak nggak yaudah bangun tidur cuman pakai skincare doang nggak pakai apa-apa hai 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 aku perginya jam 12 sih sebenernya tempat itu deket gitu Hai jadi Hai minta tolong adil catok ah dia nggak bisa nyatok guys juga kesel ya Hai semuanya gue salah nih harusnya muka dulu baru rambut Hai ini malah rambut dulu baru muka tapi nggak apa-apa nah aja semuanya tenang-tenang nanti kita cuci tangan lagi terus pakai skincare ini belum pakai skanker Hai you still trade-up Oh ini ceritanya get ready with me ya hai 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 nggak apa-apa catok dua kali Hai terus nanti malam kan juga ada mau ada kegiatan kan kegiatan itu tidak biasa gitu jadi kayak lumayanlah Hai cakep dikit gitu kali-kali aku kasih tau outfit aku hari ini juga apa itu gue biasa aja kalau outfit itu enggak yang gimana enggak yang jago-jago banget gitu cuman at least terlihat terlihat mantap untuk Hai at least tuh gimana ya ya itu enggak berantakan lah walaupun enggak bagus enggak enggak apa-apa kalau gue sih gitu yang penting rapi Hai enggak sih seorangnya tidak tertutup Hai kalau pakai baju Hai kemami aku sih mami aku juga gitu tuh bajunya jarang ada yang Hai ada yang sopan gitu gue juga nggak ngerti kenapa Oh ada disco light dari Bang Jack thank you Bang Jack Hai nah udah ya Panas juga wapnya panas ya ntar dulu gue bingung nih kan ini udah selesai di kemana-mana gitu ini sih bagus pengennya sih ini diikat aja gitu loh tapi nggak usah karena hari ini ini adalah pertemuan formal guys jadi aku mau pergi bertemu orang-orang yang lumayan formal itu deh pokoknya gue juga nggak tahu sih itu bisa dibilang formal atau enggak cuman kayak ya formal aja deh dia kayak kita mau bertemu orang-orang yang orang penting kah enggak sih penting sih kalau bagi orang-orang aku jadi semalam tuh udah keramas terus gue langsung tidur kan Hai terus bangun-bangun mau keramas lagi tapi rambutnya belum kering ya udah nggak usah keramas keringin dulu rambutnya baru dicatok gue ngerjain SR lu sambil ngerjain PH nih wow PH tuh penilaian harian kan rapat anggota Dewan pendiri jentai kah lah enggak 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 sini perginya bukan eh tidak ada unsur JKT sama sekali unsur sekolah Hai sih ya gue pengen kelihatan cakep aja gitu Oh ya memang Makasih udah Muji tapi sekarang Hai ah Oh iya 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 tuh liat mbak gue tuh supportin Hai thanks thanks udah Muji gue tapi gue tetep mau catokan hai 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 daftar ulang sekolah enggak enggak Hai panas Hai eh aku tuh daftar kuliah tahu Hai kayaknya tuh ya aku mau daftar kuliah gelombang satu aja gitu loh karena katanya kalau udah gelombang-gelombang terakhir tuh udah mahal udah mantap banget mau masuk swasta juga nggak apa-apa guys Hai yang penting tuh gimana kitanya aja Hai mau kuliah jurusan ilmu komunikasi udah udah paling bener Hai dapet diskon ya daftar gelombang satu Iya bener itu rencananya mau membayar sendiri gitu enggak biar nggak nyusahin bapak azek makanya kita cari kuliah yang sesuai sesuai dompet saya sih enggak ada di tempat yang gua kuliah di tempat yang gua kuliah mau mau kuliah di tempat yang cowok yang cowok hai 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 nah bagus banget banget jangan kasih tau dong ikan orang lagi live showroom gimana sih jauh kalau dari kita tinggal lurus doang sih hai 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 Aduh ini kemana nih Hai simpelnya Hai bukan Hai langga mau jadi psikolog iya kan ya jadi aku mau cerita nih Hai aku kan suka banget ya dengar orang cerita kayak Hai gue suka gitu dengar orang-orang cerita ke gue gitu Hai suka aja terus kayak suka ngorek-ngorek gitu loh terus kalau ini nih nih terus gue berpikiran apa gue cocok jadi psikolog ya Hai tapi setelah saya pikir-pikir Hai mana ada orang ada sih sebenarnya tapi nggak tahu ya kayak nggak make sense aja gitu loh lu mau jadi psikolog cuman karena lu suka dengerin cerita orang hai 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 kayak apalagi Hai psikolog tuh kan banyak kan masuknya berarti kan ke dokter kan dokter psikolog gue jurusan IPA eh gue jurusan IPS kayak udah udah nggak bisa gitu itu mah terus aku ceritakan ke temen aku kayak eh menurut lu gimana kalau misalnya gue gue masuk ke psikolog terus dia bilang gini Hai emang alasannya apa terus aku bilang ya alasannya tuh gue emang suka denger cerita-cerita orang gitu loh kayak orang-orang cerita Hai tuh gue seneng dengerinnya gitu gue korek-korek sudah belakang apa coba itu lu nggak jodok nggak cocok bukan lu mau bukan passion lu jadi psikolog tapi emang lu nyaji kepo bener juga sih nggak salah sih Hai bener deh Hai berarti itu kayaknya cuman karena aku kepo bukan karena gue cocok jadi psikolog Hai sih kalau psikolog itu kalau ada orang ceritain masalahnya dia harus dikasih ini kan harus dikasih solusi kalau gue kayaknya mendukung deh Hai kek gue nggak bagus sih sekolah Hai konfessin saya disitu Hai mas mending disesai sih cuman kelihatan lagi Hai nih catoknya ala-ala gue aja ya jangan ada yang komplain karena ini sepengetahuan gue aja sih airponinya ngembang tuh kan Justin Trader eh gue pengen di jalan-jalan ke IKEA yang baru itu gimana IKEA tapi mau beli apaan tapi pengen liat aja kepo aja kepo aja saya kan orangnya kepo aneh aku mau jadi public relation terus eh kalau public public relation pokoknya gua cita-cita gue siap cita-cita aja ini sekemasa apa semoga semoga kejadian beneran gitu cita-cita aja aku pengen kerja di perusahaan ya ini kan cita-cita ya agak ada yang larang kan kalau orang cita-cita aku pengen kerja di perusahaan mobil gitu loh tapi ya gue bagian kantornya bukan terus gue pengen jadi PR nya terus gue kayak mikir gue pengen dia jadi PR nya Hyundai soalnya kayak perusahaan kayak semua tuh menyatu gitu kayak Hyundai kan dari Korea terus hmm dia juga otomotif terus dia ada kantornya juga ya ini pengen aja sih semoga amin ya semoga amin semoga terwujud deh so kayak kalau kerja-kerja di tempat kayak gitu kan juga kita harus punya pengalaman dulu kan nih misalnya aku pengen nanya aja sih misalnya nih gue lamar kerja nanti kalau udah gede gitu misalnya aku lamar kerja terus aku lamar kerja abis itu aku ini ditanya pengalaman kerja gue bisa gak sih bilang kalau pengalaman kerja aku tuh kalau pengalaman kerja aku jadi member JKT selama misalnya misalnya gue jadi member JKT selama 7 tahun gitu pengalaman saya menjadi member JKT selama 7 tahun itu bisa gak sih? bisa lah ya iya iya maksudnya kayak sekarang kan kalau kerja di mana-mana tuh kan jarang nerima fresh graduate gitu ya maksudnya kayak ada sih yang nerima fresh graduate cuman kayak emm pasti orang lebih milih yang yang apa sih namanya yang dia tuh udah berpengalaman gitu ya gak sih? misal gue aku diketawain bosnya ya enggak lah maksudnya kan kerjanya juga halal mencoba 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 bisa cuma tetap cari yang berhubungan ilmunya iya aku ilmunya tuh komunikasi udah jelas nih apa aku tuh mau daftar jadi PR gitu kan PR kan public relation kan kalau ideal kan kerjanya di public juga public figure nyamuk gak sih? iya emang gue mau masuk income kan ideal juga ada fanservice-nya oh iya bener bener juga ya ideal tuh jadi semuanya gak sih? bisa jadi guru agama juga soalnya kan toleran sih ya pengen aja gitu gue jadi apa iya kan betul iya kan berapa lama dia tungguin gak tau tinggalin aja lo orang deket gue pikir udah seru pake baju sekolah atau baju bebas terus kayak gue jadi bingung pake baju apa guru agama yang suka Justin Bieber itu udah lama lu kenal Bu Mariam gak? udah SMP? iya gue udah SMP itu kan gue bilang ya gue mau beli baju Justin Bieber dulu terus dia bilang gini dulu di SMP kita ada foto Justin Bieber terus dia kedip sabar ya guys kita harus pake sunscreen baju batik baju batik gak lama sekarang hari Rabu keles eh tapi ada tau yang pake baju pramukanya SD aku dulu bukan SD yang lama SD yang lama sebelum aku masuk negeri itu dia baju pramukanya pakenya hari Jumat iya terus baju batiknya hari Rabu hari Kamis kotak-kotak iya gak? gak harus tetap batik terus Rabunya kotak-kotak iya pokoknya gitu deh ada juga tau yang yang batiknya hari Rabu swasta biasanya? swasta biasanya sekolah aku aja yang sekarang seninnya putih abu-abu selasanya kotak-kotak maaf ya gue sekolah swasta jadi ada kotak-kotak selasanya kotak-kotak terus tapi gue gak tau kenapa ya sekolah gue tuh kayaknya kayak kayak berapa ya? kayak 70% orang Batak tapi tapi batiknya gak kristen juga ada batik islam campuran tapi kan kalo ya baterainya abis guys tapi gak apa-apa ya tapi sebentar lagi ya enggak enggak bukan sekolah swasta Kristen sekolah swasta biasa swasta umum tapi emang banyak aja orang Batak makanya saya suka sekolah disana 50-50 gak? enggak 70-30 sih soalnya soalnya wow ada ini lagi dari bang Jack terimakasih di sekolah itu aduh mbak terlengkein mbak enggak Batak tuh medan ya? enggak sih Batak tuh lebih kayak kesiantar gitu-gitu sih eh tergantung Bataknya apa dulu kalo gue sih Batak Toba jadi lebih kesitu you're still a traitor ya 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 kok kita gak nyala lagu sih? enggak nyala ya? aduh sekarang gue udah ada kantong mata tau enggak boleh sih belakang sunbu kemarin vlog istri atur kurang kalo dulu tuh aku banggabat di waktu akademi aku gak punya kantong mata kayak kalo sekarang udah ada kantong mata kayak kalo sekarang udah ada kantong mata iya sih jadi jogetan lo asik banget lo di tiktok asil eh itu di tiktok asil pada bilang itu idenya aku padahal itu idenya asil dan gue dipaksa buat bikin itu iya bener gue mau baca padahal itu idenya asil sumpah itu idenya si asil gue gak pernah total ya gue pernah sih tapi aku tuh emang waktu aku go play kemarin itu yang gemes aku tuh bilang C.Elie C.Elie bikin ini yuk gitu terus dia bilang ayo ayo ya ternyata lupa bikin kan terus jadinya terus jadinya besok eh besoknya apa? teater terus gue bilang ayo bikin terus disitu kita lagi pake celana yang sama gitu asil udah mulai freak juga apaan sih asil tuh emang freak tau gak sih asil tuh modelnya sama kayak kak Yves kayak gue gitu gue bahkan kayaknya dia lebih freak terus ya asil tuh sering banget kayak gini ngechat kak gitu gue bales ya kenapa itu dia bales bisa sejam lagi tadi aja kalo aku gak chat asil gue tabok ya sumpah sebenernya emang sama kayak kita cuman dia terlindungi tapi sebenernya dia cakep banget sumpah gue ini jujur aja ya asil kalo nonton ini sebenernya tuh kayak asil tuh cakep banget sumpah deh cuman pelakuannya mirip-mirip kayak gue jadi kayak kalo orang gak tau dia gue tuh sampe bingung deh waktu graduationnya mirang apa eee ituin graduation apa sih ngomongin graduation terus udah bilang gue sedih tapi gue gak akak liat mukanya Ola nah itu maksudnya muka gue tuh emang udah kocak gitu kalo asil tuh masih bisa ditutupi kalo misalnya orang-orang gak tau kalo gue mungkin kayak udah gak bisa ditutupin lagi tapi gak pape itu kan image ya gak sih gak apa-apa bahkan kayak seru eh bukan seru kayak ya bagus kalo misalnya kayak muka lo ada karakternya gitu apalagi lo idol jujur aja lo gak usah wak 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 sumpah ya padahal tuh aku kayak gitu gue bukan ketawa curan cur terus nih ya buat kalian yang bilang eee member JMT kan udah tau semua member JMT gak ada yang tau makanya Lulu bisa nangis sesegukan kayak gitu karena kita bener-bener gak ada yang tau sama sekali Mira tuh cuman kayak bercanda-bercanda ah gue mau gue mau grade ah gitu-gitu cuman gitu-gitu doang jadi kalo misalnya dia even dia bilang pun kita gak bakal percaya karena dia bercanda gitu kan eh ternyata kata asyel makasih emang asyel lagi showroom aku pengen nginep di rumah asyel nanti tapi gue harus izin dari jauh-jauh hari dulu sama bapak gue nah itu emang dikasih atau enggak kalo dikasih ya aku nginep oh lagi SR hi shell ini gue cuman mau bilang aja ya tolong bales chat gue lagi maksudnya dia tuh ya kalo di chat kaget dibales tapi dia main HP kayak Mira kayak Mira sumpah balik lagi ya pokoknya JMT tuh gak ada yang tau kalo Mira tuh mau ngumumin terus makanya ya gimana ya gue juga kan kayak gak tega gitu liat dulu nangis gitu si Mira tega banget gitu aduh Mira adih-adih ini orang enggak dong JMT tetep JMT tuh tetep bertuju sebenernya cuman yang satu udah yang satu emang punya kesibukan ya di kuliah Kak Pipi jadi kayak bisa dimaklumi kalo dia gak ikut gitu tapi kalo Mira lu udah janji ya Mir setelah lu grad lu bakal tetep main sama kita lu udah janji ya tolong jadi kalo misalnya gue ajak main tolong gak ada alesan buat gak pergi bareng kita harus harus ya kalo Kak Pipi tuh dia sepuh tuh sepuh iya sepuh pake alis lah dikit karena aku tuh udah emang cukur alis mungkin ada beberapa orang yang bilang seperti ikan gue boleh cukur alis gak tau sih kalo di gue gak tau boleh apa gak tapi gue cukur aja boleh gak sih sekarang mah gak ada lagi di pantang iya sekarang udah jarang ada pantangan kayak gitu paling selalu di kampung banyak tuh ya pantangannya udah dilanggar sama pantangnya eh udah kayak gini doang sih sebenernya bukan cukur alis yang semua gitu dirapihin dirapihin gitu loh kan biasanya ada bulu-bulu alis dibawah gitu kan tapi ini tuh dirapihin aku gak tau sih boleh apa eh yang ini bagus yang ini enggak kalo cukur botak nanti lo ngeliat makhluk gaib loh iya gak cukur botak iya gak cukur botak iya liat konti lanak iya ini pojokan iya ah aneh banget gak suka sumpah center jmt mira gak akan ganti guys Halloween jadi apa ya aneh banget sumpah gue gak suka sih kayak gue harus hapus deh ini aneh gak mana sebelah yang mana kanan kanan ini kenapa ini aneh eh kemana eh ini kiri ini disisir padahal cuman jadi Hulk kok kok aneh ya menurut gue Allah gue sendiri yang bikin oke ini dia ini cukur alisnya nih guys ntar kapan-kapan gue cukur alis oh gelasin kita akan pake gue mau pake eyeshadow tapi kayak tipis banget aja supaya ada warnanya aja gue neng mau gimana gimana sih biasa aja kalo teater tuh baru sama ada artis bisa kolaborasi berdandan ini bukan berdandan Yol ini memperbaiki diri coba temen-temen dulu cuma pake keruduk doang udah ya kan gue gak pake keruduk maksudnya temen-temen dulu gak ada yang buat make up cuma hubungan semua cakep juga gue enggak sih lo gue harus nyaga terkadang tuh kita harus self love ya gue cakep tuh udah dari orang ameen kok gue mulainya bangku atus jangan disebut bodoh ini tuh jarang banget dipake aku males pakenya soalnya tapi gak apa-apa karena hari ini kayak lumayan hektik jadi kita harus self love gak ada bedanya kan ya iyalah gak ada bedanya orang oke bagus walaupun gak ada bedanya tuh ada bedanya gak? kayak ada lah ada lah bedanya cuma gak keliatan banget di kamera kalau di dilihat langsung keliatan makanya jangan lupa nonton teater ya agar supaya kalian bisa melihat perbedaannya tebel banget kita harus sisir pakai sisir ini sih gak suka kalau misalnya kayak agak tebel gitu itu salah takutnya gimana-gimana kan ya nice nice sembari kita tunggu kering kita pakai apa gue mau ini deh kasih eh lagi asal lagi asal sebentar ya guys kalian nanti shalat ini gak? shalat apa sih namanya pak? shalat juhur kalau shalat ya jangan lupa shalat kalau gak shalat kalau gak shalat yaudah tidur siang aja sebenarnya makeupnya tuh sekalian buat kegiatan nanti dan sekarang kita mau pakai ini ini gue baru beli ya barang flora nih kemalah aku baru beli barang flora itu kayak samaan gitu terus dia bilang sih ini bagus katanya yatch jadi kita buka ini ya deket banget guys rumahnya selamat cek ini dia kita coba pakai oh kita coba ya sabar sabar udah bagus sih kasi baku iya baru beli barang flora bengang Cuman Rp55.000 Ini bagus Wangi Kayak buah itu Pasti terlihat kan perbedaannya Tapi aku mau menjepit Mata aku lagi Supaya pake naik Tepuluh matanya Tepuluh matanya Bagus kan Bagus kan Bagus Matanya pernah kejepit gak lah Enggak sih, tapi Pernanya Belum mata aku copot Oke, kita biarkan sih Kita akan set ini Muka kita I'm done Mbak tolong ambilin tisu Gak sedih mbak Boleh deh Boleh Tuh, jadi sebenernya aku pake ini Aku ini tau dari Jessie Kata dia bagus Bagus sih Bagus banget Lu ngasih keretaku sih Kita akan masukin semua makeup Ini toner Sunscreen masukin aja sini Masuk-masuk Ini masukin lagi disini Ini pelomboknya juga Ini tinggal dibuang Oke, sudah selesai Aku juga udah mau OTY Ini dia outfitnya hari ini Saya pake baju ini Kucikan bajunya Sama celana jeans Sekarang mau OTY Bawa tau jangan lupa nanti Bye bye Sekarang kita mau OTY Jadi kita akan bacain gift Tadi juga ada gift dari Bang Jack Dari Kak Firya juga Kak Sid Kak Savitri Riani Dan Lain-lain Tapi disini tuh udah gak ada Gue bingung deh Corum jangan dihilangin Oke, terima kasih ya semuanya Aku bakal baca deh Dari Ada Kak Natan Ada Kak Andri Ada Kak Solali Kak Nigel Kak Fadil Kak Sid Kak Bagas Kak Fidel Tadi juga Ada Kak Si Dan Kak AGS AFA Project Semua member Wow Kak Firya Kak 4 FCJ Kak Savitri Riani Dan ada Bang Jack Ini juga ada yang Bye bye Makasih ya semua Dekasih gift Udah ya Nonton Get ready with me Sekarang mau ganti baju Dan OTY Bye bye I'll screenshot dulu Oke Aku udah screenshot Bye